Angel Lelga akhirnya angkat bicara setelah dituduh melakukan penipuan dan penggelapan dana milik mantan kuasa hukumnya, Deolipa Yumara. Lewat unggah di Instagram, Angel merasa bingung karena Deolipa yang mengaku sebagai intelijen bisa ditipu oleh dirinya. Bahkan dalam keterangan unggahan yang dibagikan pada Kamis 25 Agustus 2022 itu, Angel merasa pengakuan dari Deolipa patut dipertanyakan kebenarannya. Angel juga menjawab soal tuduhan dirinya meminta tes mewah bermerek Hermes seharga 3 miliar rupiah untuk keperluan menjadi bintang tamu. Ia mengaku tidak ada ikatan bisnis maupun asmara dengan mantan pengacaranya itu. Ia kemudian menyedir Deolipa agar berpikir ulang dalam membuat skenario untuk menaikkan nama. Sebagai informasi, Deolipa Yumara melaporkan Angel Lelga atas dukaan tindak penipuan ke Polres Metro Jakarta Selatan baru-baru ini. Deolipa mengaku ditipu Angel Lelga dengan total kerugian mencapai 6 miliar rupiah. Ia juga menyatakan mundur sebagai kuasa hukum Angel dalam kasus Angel token beberapa waktu lalu. Ia juga menyatakan mundur sebagai kuasa hukum Angel token berpikir ulang dalam kasus Angel token berpikir ulang dalam kasus Angel token.